Intro Kembali lagi di Kaltim Update edisi Senin 24 Februari 2020 Kaltim Update kali ini, Komisi Pemilihan Umum Kutai Timur mendapatkan anggaran sebesar 48 miliar rupiah untuk Pilkada tahun 2020 nanti Lebih kecil daripada Pilkada 2015 lalu, sebesar 53 miliar rupiah Walau anggaran menurun, tidak menghambat jalannya pesta demokrasi di Kutai Timur Simak informasinya Komisi Pemilihan Umum Kutai Timur mendapat anggaran 48 miliar rupiah untuk menggelar Pilkada pada 23 September 2020 Anggaran itu lebih kecil dari anggaran Pilkada di daerah itu pada tahun 2015 lalu, yakni 53 miliar Meski anggaran menurun, tidak menghambat jalannya pesta demokrasi Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengatakan Pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di kas daerah Dalam waktu dekat diadakan koordinasi semua pihak terkait pelaksanaan pemilihan bupati dan wakilnya Selain anggaran untuk KPU, Pemkap juga menganggarkan untuk Badan Pengawas Pemilu sebesar 16 miliar rupiah Dan untuk keamanan sebesar 6 miliar rupiah, TNI dan Kes Bangpol 3 miliar rupiah Itu sudah teranggarkan? Sudah, sudah Karena harus segera direalisasikan? Ya, mungkin nanti kami ada rapat di rencananya dengan Kas Bangpol, dengan KPU Pusat Proses pencairannya Bawaslu itu sekitar 16 miliar rupiah Kemudian KPU sekitar 48 miliar rupiah Kemudian keamanan sekitar 6 miliar rupiah Kemudian Kes Bangpol dengan TNI masuk di sana sekitar Berapa, Pak? Sekitar 3 miliar lah Dengan TNI gabung Demikian Kaltim Update kali ini Saya Fajar Trimahardika Pamit undur diri Terima kasih telah mer��at Terima kasih.